Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betapa banyak Allah SWT telah memberikan ni'mat-ni'matnya kepada kita Tidak usah jauh-jauh, mulai dari tadi, dari tadi pagi kita bangun dari tudur sampai saat ini Betapa banyaknya Allah memberikan ni'mat-ni'mat kepada kita Dari kaki sampai ujung rambut, kita tidak mampu menghitungnya Allah telah berikan nafas kepada kita Allah telah berikan mata kepada kita dan lain sebagainya Tetapi yang paling penting yaitu adalah Allah masih memberikan ni'mat-ni'mat kepada kita Allah sangat mencintai kita Apa bukti Allah mencintai kita? Yaitu Allah memberikan agama Allah memberikan iman kepada kita Rasulullah SAW pernah bersabda Inna allaha yukti dunya Inna allaha yukti dunya Mayyuhib Wa malayuhib Wa la yukti din Illa mayyuhib Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan dunia Kepada orang-orang yang beliau cintai Dan juga Allah memberikan dunia Kepada orang-orang yang beliau tidak cintai Wa la yukti din Illa mayyuhib Ini bukti Bahwa Allah mencintai kita Yaitu Allah Tidak akan memberikan agama Allah tidak akan memberikan iman kepada seseorang Kecuali cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Iman ini sangatlah berharga sekali Kita harusnya berbahagia Harusnya senang Dan bersyukur Dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Karena tidak semuanya orang Diberikan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semua manusia Oleh Allah dicukupinya Baik mungkin makan Minum Tempat tinggal dan lain sebagainya Allah berikan Tetapi yang satu ini Iman Atau agama Tidak semuanya Allah kasih Dari situlah Kita perlu Apa perlunya? Yaitu Bagaimana iman ini tetap kokoh kepada diri kita Bagaimana iman ini semakin hari semakin kuat Jangan sampai iman Jangan sampai iman ketiup angin Lalu berhembus Dia ikut angin Lari kemana Jangan sampai sebegitu Memang kita sadar Iman ini kadang-kadang Kadang-kadang bisa Yaziduwayangkus Kadang-kadang bisa tambah Dan juga bisa berkurang Sesuai kondisi Orang masing-masing Tetapi jangan sampai Iman ini lepas dari kita Apalagi sudah mendekat Mendekat Mendegal dunia Karena yang menyelamatkan kita Nanti hanyalah iman Kepada Allah SWT Di dalam kitab Hikam Ibn Atwa'illah Pernah mengatakan Mata ruzzaqa katu'ah Walghina bihi anha Apabila engkau telah diberi rezeki ketua'atan Yaitu Bisa menjalankan perintahnya Allah SWT Walghina bihi anha Dan engkau merasa cukup dengannya Tidak memerlukan yang lainnya Fa'lam annahu Kod asbaghu ni'amahu Do'hiratawwa badina Maka ketahui lah Sesungguhnya Allah SWT Telah memberikan ni'mat Secara lahir dan batin Inilah Kita harus beri terima kasih Inilah kita harus jaga Betul-betul ni'mat iman ini Jangan sampai goyah Jangan sampai semakin hari Semakin turun Semakin merosot Diumpamakan Sepohon kayu itu adalah Semakin hari Semakin layu dan kering Jangan sampai begitu Terus bagaimana cara Untuk Memperbaiki iman Memperbaiki iman Bagaimana cara untuk Memperbarui iman Rasulullah SAW Pernah bersabda Lalu para sohabat bertanya Bagaimana cara kami Bagaimana cara kami Untuk memperbaiki iman kami Bagaimana cara kami Untuk memperbarui iman kami Ya Rasul Yaitu dengan memperbanyak zikir La Ilaha Kita sadar Kita faham Kalau zikir ini Bisa mengobati hati Zikir ini Bisa menentramkan hati Zikir ini Bisa memudahkan kita Urusan semua Yang ada pada diri kita Sampai-sampai Di dalam kitab Jami Ausul Al-Fil Awliya Rasulullah SAW Pernah bersabda Zikrullah Sifaul Kulub Zikir kepada Allah Adalah obat hati Jadi itu Mumpung kita ini Masih diberi kesehatan Masih diberi kekuatan Bagaimana iman kita Semakin hari Semakin baik Dan bertambah baik Dan bertambah baik Itulah yang kita harap Satu-satunya Kita nanti setelah meninggal dunia Hanya itu Kalau manusia tidak meninggal Dalam keadaan beriman Kita tidak tahu apa-apa lagi Karena Miftahul Jannah La ilaha illallah Kuncinya surga adalah La ilaha illallah Bahkan Rasulullah SAW Pernah bersabda Mangkola la ilaha illallah Dakhul jannah Barang siapa Yang di akhir hayatnya Mengucapkan kalimah La ilaha illallah Dia akan masuk surga Ini perlu digarisbawahi Tidak pandang bulu Ini orang pintar Ini orang alim Ini pejabat Ini orang rakyat biasa Tidak pandang bulu Seperti itu Ini yang perlu kita jaga Sangat harus kita jaga Masalah zikir Atau masalah keimanan kita Kepada Allah SWT Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan InsyaAllah Lain kali kita sambung Apabila ada kesalahan dan kekhilafan Mohon maaf sebanyak-banyaknya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum